Halo adik-adik, inilah kuis Temukan Kata. Sebuah permainan kata yang menguji pengetahuan dan kecepatan mata kita. Dan inilah pembawa acara kita, Kak Miko Siahaan! Halo adik-adik, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Dan kalaupun ada yang kurang sehat, Kak Miko mau doain mudah-mudahan cepat sembuh. Dan kita akan temani dalam permainan kita, Temukan Kata. Gampang permainannya, dengarkan pertanyaan dari Kak Miko, pikirkan jawabannya dan temukan katanya. Nah seperti biasa, permainan kita akan dimainkan oleh tiga orang peserta. Kita panggil mereka satu persatu. Yang pertama sekali adalah Miki. Miki, Fatir, Katia. Waduh, kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Miki, Fatir, Katia. Selamat datang. Terima kasih karena sudah hadir di tempat kita. Miki, apa kabar? Baik? Baik. Miki ini hobinya olahraga. Main futsal. Bisa main futsal? Bisa. Main basket? Bisa. Kalau main futsal kamu jadi apa? Striker. Striker. Oh kamu pernah jadi, oh pernah jadi juara satu lomba futsal? Iya. Itu yang main berapa orang? Berapa perempuan? Berapa cowok? Tiga perempuan. Tiga perempuan, tiga laki-laki. Kamu bikin gol gak disitu? Bikin gol luar biasa striker kita yang satu ini. Kamu disini juga harus bermain baik. Ya Miki, selamat datang, selamat bermain. Kemudian Fatir. Kemudian Fatir, lamboyen sekali. Kamu cari kiss bike gitu tadi masuknya. Dia juga sama. Seperti anak-anak lainnya, hobinya main sepak bola dan futsal. Dan dia ini, tapi hobinya dengan punya penyanyi favorit siapa namanya? Smash. Oh smash, oh kamu seneng dengan smash. Rambutnya kamu panjangin dong biar kayak kakak-kakak smash gitu ya kan. Fatir, lagunya apa yang kamu suka? Senyum dan semangat. Senyum dan semangat, persis. Di dalam permainan kita kamu harus senyum dan semangat. Oke, selamat datang buat Fatir kalau bermain. Kemudian Katia, apa kabar? Baik, Katia. Kamu suaranya malu-malu sekali kayak Kak Niko. Dia ini juara lomba menari tradisional. Dia juga anak pertama dari dua bersaudara. Eh, kamu punya adik? Kamu punya kakak atau punya adik? Adik. Oh adik. Umur berapa adiknya? Satu bulan. Oh baru satu bulan. Oh jaraknya cukup jauh ya. Bener-bener direncanakan keluarga berencana. Siapa nama adiknya? Pasya. Oh Pasya. Mungkin ibu kamu atau papa nge-fan sama Pasya. Pasya ya, oke. Namanya bagus sekali. Salam hangat buat Pasya di rumah ya Katia. Selamat bermain. Dan adik-adik, semua di sini kontesan sudah siap bermain. Inilah dia, rangkai kata. Seperti biasa dalam babak rangkai kata, kita akan berhadapan dengan sebuah baris yang kosong. Nanti kita akan kasih pertanyaannya. Kan Niko kasih pertanyaannya. Kalian jawab. Dan setiap jawaban mempunyai kaitan dengan jawaban selanjutnya. Kalau ada yang bingung misalnya, gak bisa jawab, wakunya habis, atau yang salah jawab. Kan Niko akan bantu dengan satu huruf. Tapi kalau yang salah jawab, berarti tidak boleh mengikuti dalam kesempatan menjawab berikutnya. Sudah siap? Setiap jawaban kalian bernilai satu poin. Suaranya harus keras menjawabnya, biar Kan Niko bisa dengar ya. Baik, inilah dia. Yang pertama sekali, kita akan lihat barisnya. Benda angkasa yang jatuh ke bumi disebut... Fatir. Komet. Komet. Bukan. Berarti Fatir tidak bisa ikut. Kita beri satu huruf. Benda angkasa yang jatuh ke bumi disebut... Niki. Meteor. Meteor. Batu sekali, Niki. Nilai yang pertama, meteor. Disebut apakah perasaan kangen pada seseorang? Ada kaitannya dengan huruf yang itu? Ada yang menjawab. Kan Niko tambahin satu huruf. Perasaan kangen. Fatir. Rindu. Rindu. Ah, rindu. Betul sekali. Rindu adalah jawabannya. Kemudian, apakah buah berdua... Duri yang memiliki bau menyengat? Fatir. Durian. Durian. Betul sekali. Meteor. Rindu dan Durian adalah tiga kata di baris yang pertama. Sabar, Satya. Harus lebih cepat tapi ya. Nggak boleh kalah cepat dengan Fatir dan Niki. Baik, dan kita akan segera masuk ke baris yang kedua. Sudah siap? Ukuran satuan waktu setelah menit. Cekat ya? Detik. Detik. Tepat sekali, detik. Disebut apakah gerakan berguling ke depan? Fatir. Koprol. Koprol, betul sekali ya. Koprol. Bangun ruang tiga dimensi yang memiliki bidang sisi berbentuk segitiga. Disebut. Sayang sekali, waktunya habis. Belum ada yang menjawab. Satu huruf kan Niko akan memberikan. Tambahan. Bangun. Selanjutnya, silahkan Katya. Limas. Limas. Betul sekali, limas. Itu adalah jawabannya. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke baris selanjutnya. Siap? Sudah siap. Baik. Inilah dia. Apakah warna balon yang meletus dalam lagu Balonku? Fatir. Hijau. Meletus. Balon hijau. Betul sekali. Berbari balonnya. Rambut yang memutih disebut? Fatir lagi. Uban. Uban. Iya, betul. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pelanggan yang memiliki tabungan di bank disebut? Yang punya? Iya, nasabah. Nasabah. Nasabah, tepat sekali. Iya, itu dia jawabannya. Jadi kita sudah punya sebuah angka. Ini angkanya 162. Jadi maksudnya ini adalah nilai. Nilai untuk Niki adalah 1. Untuk Fatir 6. Dan Katia nilainya 2. Sementara waktu ya. Ini masih babak pemanasan. Babak rangkai kata. Jadi tenang, senyum. Hai Niki. Gitu dong, senyum semuanya. Jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali hanya di Temukan Kata. Inilah saatnya kita bermain lagi dalam Temukan Kata. Dan ini adalah babak yang kedua. Dari babak yang pertama ada nilai 1 buat Niki. Kemudian nilai 6 buat Fatir. Dan nilai 2 buat Katia. Dan kita akan masuk dalam Ragam Kata. Dalam Ragam Kata, seperti biasa, kalian bertiga akan berada dengan sebuah papan. Isinya ada 4 baris, 14 kolom. Kaneko akan memberikan 7 pertanyaan. Tugas kalian menjawab dengan baik. Yaitu harus disertai dengan baris dan kolom. Karena ini berhubungan dengan nilai kalian. Penjumlahan baris dan kolom. Kalau ada yang salah jawab, berarti tidak berhak untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sudah siap? Sudah siap. Kasih semangat dulu buat ketiga kontestan kita. Supaya jangan terus tegang. Senyumnya mana? Semangat. Baik. Kita akan masuk ke papan yang pertama. Dan inilah dia pertanyaannya. Binatang besar berbelalai adalah... Niki. Baris 2, kolom 6, gajah. Gajah. Gajah, betul sekali gajah ya. Dalam legenda Malin Kundang, dikutuk oleh ibunya menjadi... Menjadi... Iya, Niki. Baris 1, kolom 9, batu. Menjadi batu. Betul sekali, Niki. Kemudian, apakah lawan dari kata kasar? Patir. Baris 2, kolom 10, halus. Halus. Iya, itu dia jawabannya. Oke, kasih ya. Silahkan kesempatanmu juga untuk menjawab. Batu untuk membuat tembok adalah... Batu buat tembok adalah... Batu apa? Batu 4, kolom 1. Batu bata. Baik. Pahlawan yang meninggal dalam perang disebut... Iya, saya nggak bisa juga menjawab. Ada di baris 3, kolom berapa? Kolom 8. Kolom 8. Kolom 8. Gugur. Betul sekali. Alat musik tradisional dari Timor adalah... Patir. Baris 1, kolom 1, Sasando. Sasando. Satu-satu. Jadi minyanya bertambah dua. Betul sekali. Apatnya, ayo. Mari. Rasa apakah yang ada pada air kaldu? Rasa. Patir. Baris 3, kolom 10, gurih. Gurih. Betul sekali. Gurih. Kita sudah selesai dengan papan yang pertama. Mari kita akan lanjutkan. Inilah dia papan yang kedua. Nasi lembek yang biasa dimakan ketika sarapan itu adalah... Patir. Baris 2, kolom 1, Bubur. Bubur. Betul sekali. Bubur. Tumbuhan ilalang yang tumbuh di halaman rumah. Patir. Baris 1, kolom 1, rumput. 1, kolom 1, rumput. Betul sekali. Lapisan kulit yang keras pada ular. Disebut... Katia. Baris 1, kolom 7, racun. Oh, sayang sekali. Kalau lapisan kulit itu harusnya... Baris 4, kolom 4. Sisik. Iya. Baik. Bahasa Indonesia dari... Dau. Baris 4, kolom 1, puisi. Bukan puisi jawabnya. Maksudnya juga kamu gak ikut. Gak apa-apa. Jawabannya adalah... Baris 1, kolom 10. Unduh. Bahasa Indonesia dari download. Baik. Katia, tidak boleh ikuti pertanyaan selanjutnya. Apakah alat penerangan menggunakan baterai? Patir. Baris 3, kolom 3. Center. Center. Tepat sekali. Katia boleh main lagi sekarang. Sendi antara lengan atas dan lengan bawah disebut. Sendi antara lengan atas dan lengan bawah disebut. Disebut apa ini namanya? Siku di baris 4, kolom 6 ya. Selanjutnya, anak laki-laki disebut juga ada di baris 1, kolom 4. Namanya Putra. Anak laki-laki disebut juga Putra. Baik, kita sudah selesai dengan babak ini. Kita lihat nilai akhirnya adalah... Niki dengan angka 19. Fatir dengan angka 44. Dan Katia, terakhir sekali dengan nilai 2. Kasih banget lu dong buat Katia tetap. Tadi kalah cepat terus ya. Katia giliran tahu. Kalah cepat terus. Gak apa-apa. Buat Katia, terima kasih sudah datang dan bermain. Sampai ketemu lagi ya. Dan buat Niki dan Fatir, kita lihat bagaimana permainan kalian di babak kategori kata nanti. Dan adik-adik, jangan kemana-mana. Temukan kata akan segera kembali. Selamat datang kembali dalam permainan kita Temukan Kata. Dan adik-adik, juga pemirsa, inilah saatnya kita menyaksikan persaingan antara Niki dan Fatir. Sebelum kita masuk ke babak kategori kata ini, Kaniku mau tanya sedikit dengan Fatir. Fatir, ekskulnya apa? Futsal. Oh, futsal. Sama, orang ini jago futsal. Sebagai apa kalau main? Striker. Oh, striker versus striker. Keren, temuk tangan lu dong. Kita akan lihat striker mana yang akan menghasil gol. Fatir dan Niki, selamat bermain. Kita akan masuk ke dalam kategori kata. Dalam kategori kata, kita akan berhadapan dengan sebuah papan, kombinasi dari beberapa kategori. Dan kemudian, tugas kalian menemukan tujuh kata tersebut. Ya kan? Dalam waktu 20 detik. Kalau kalian bisa menjawab, semuanya tujuh-tujuhnya dikali 10 poin, berarti nilainya 70. Tapi kalau tidak berhasil, lawan mainnya bisa merebut. Dengan hanya menjawab satu kata dalam waktu 5 detik. Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kita akan mengambil kesempatan. Siapa yang duluan? Untuk itu, Niki dan Fatir, dengarkan kategori dari Kaniko. Satu kata, poinnya 10. Ingat ya. Baik, inilah dia kategori. Hewan yang tidak bertulang belakang. Niki? Baris satu ular. Baris satu ular. Ada di sana ular. Langsung balik badan dengan sendirinya. Kamu sadar sekali sih. Baik, Niki, waktunya 20 detik. Silakan 20 detik. Kita mulai dari sekarang. Baris satu, semut. Semut. Baris dua, cacing. Cacing. Baris tiga, belut. Belut. Baris tiga, capung. Capung. Baris empat, laba-laba. Laba-laba. Baris empat, lintah. Lintah. Iya, disapu bersih oleh Niki. Luar biasa. Niki menyapu bersih. Kategori hewan yang tidak bertulang belakang. Pelan tapi pasti, persis di detik terakhir, kamu menjawab yang namanya lintah. Baik, dan dengan demikian, nilai 70 untuk Niki semuanya. Baik. Nah, Fatir, coba rebut di kategori selanjutnya. Sudah siap? Baik, inilah dia kategorinya. Kata yang berhubungan dengan olimpiade. Fatir. Baris satu, olahraga. Baris satu, olahraga. Tentu saja ada di sanya. Niki silahkan berbalik. Dan Fatir punya waktu 20 detik. Niki, jangan lupa dengarkan jawaban dari Fatir. Siapa tahu nanti kamu bisa merebut. Fatir, kategori kata yang berhubungan dengan olimpiade. 20 detik. Kita mulai dari sekarang. Baris satu, atlet. Baris satu, atlet. Baris dua, negara. Negara. Baris... Baris tiga, sama. Tentu saja. Baris empat, medali. Medali. Baik, berarti ada satu, dua, tiga, empat yang Fatir sudah jawab. Silahkan Niki berbalik. Ya. Oh, udah Fatir jangan ikut-ikut berbalik. Sama-sama lihat ke depan. Niki, tugas kamu adalah menembak satu kata. Masih ada tiga yang tersisa. Hanya satu saja. Waktunya lima detik. Niki sudah siap? Kategori kata yang berhubungan dengan olimpiade. Lima detik. Kita mulai dari sekarang. Aduh, sayang sekali. Ada tiga kata yang belum disebut oleh Fatir tadi. Inilah dia. Yang pertama adalah Yunani. Negara di mana olimpiade ini pertama diadakan. Kemudian adalah maskot. Ya, biasanya setiap negara itu ada maskotnya binatang apa gitu atau tokoh apa. Dan kemudian yang terakhir adalah obor. Pasti menyalahkan obor. Pasti ya. Baik. Dengan demikian nilainya 40 untuk Fatir. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Semangat buat Niki dan Fatir. Senjum ya, senjum. Nah, masih bisa senjum ya. Saya rasa, kira-kira udah gak bisa senjum lagi. Baik. Ini adalah papan yang ketiga. Dan papan yang ketiga ini, Kak Niko akan menggandakan nilainya menjadi 20 untuk setiap kata yang betul. Niki dan Fatir, dengankan kategorinya. Kategori jenis pakaian. Fatir. Baris 1, rock. Baris 1, rock. Ada di sana, rock. Silahkan Niki berbalik. Fatir. 20 detik ya. 20 detik. 6-6 nya harus kamu sabu bersih. Kalau kamu mau tidak disalip oleh Niki. Ya, baik. Kalau gitu, inilah dia. 20 detik. Kita mulai dari sekarang. Baris 1, duster. Duster. Baris 2, jaket. Jaket. Baris 2, kemeja. Kemeja. Baris 3, celana. Celana. Baris 4, jazz. Jazz. Sayang sekali, masih ada satu kata. Niki. Ya, Niki. Jadi dari 6, dari 7, dari 7 kata, Fatir sudah menemukan 6. Hanya tersisa satu kata lagi, kategori jenis pakaian. Waktunya 5 detik. Harus cepat, kalau ingin merubah keadaan. Ya, baik. Niki. Inilah dia. 5 detik. Kita mulai dari sekarang. Aduh, sayang sekali, Niki. Itu ada di ujung. Ada di ujung. Yaitu adalah? Gaun. Gaun. Ya, gaun. Sayang sekali, Niki. Berarti nilai 140 tadi langsung diambil oleh Fatir. 120 menjadi nilainya 160. Tepuk tangan lu dong. Ya, yang menangkan adalah Fatir. Buat Niki, terima kasih banyak ya. Niki sudah datang dan bermain. Buat kamu dan semuanya yang hadir. Ada koleksi dari Y-Series di sini. Ini adalah edisi transportation atau alat transportasi. Semuanya akan mendapatkan. Ya, selamat buat Niki. Dan kemudian buat Fatir, hadiah buat kamu, ini dia. Jika berhasil menebak seluruh pertanyaan di babak bonus, akan mendapatkan sebuah komputer tablet tercanggih. Kita kasih tepuk tangan untuk hadiah yang bisa Fatir menangkan nanti. Dan buat Niki, terima kasih banyak. Sampai jumpa ya, sayang ya. Oke, buat Niki, terima kasih. Dan buat Fatir, kita akan menuju sekarang ke kata bonus. Ini adalah dia Fatir jagoan kita hari ini. Bagaimana Fatir? Tegang? Tegang. Pastilah. Tapi yang pasti, kamu kalau bisa menjawab tujuh-tujuhnya, kamu bisa melakukan hadiah yang tadi sudah dibacakan. Ya. Sekarang Fatir, pokoknya kamu konsentrasi. Kamu dengarkan pertanyaan dari Kak Niko. Waktunya 60 detik. Kalau nggak bisa, bilang pas. Siapa tahu kita nanti bisa kembali lagi dan membacakan soalnya. Sudah siap? Setiap jawaban yang betul nilainya 250 ribu rupiah. Buat Fatir, tarik nafas dulu. Tepuk tangan segala gitu. Buat Fatir, boleh? Terima kasih banyak. Dan inilah dia. 60 detik sudah kami sediakan. Kita mulai dari sekarang. Alat musik tradisional Sulawesi Utara adalah? Apakah nama lain Pulau Dewata? Bas, pas. Bagian tumbuhan tempat tumbuhnya cabang dan ranting adalah? Pas. Kegiatan yang dilakukan di dapur adalah? Baris tiga masak. Bagian atas rumah disebut? Pas. Bintang berekor yang mengelilingi matahari adalah? Baris empat bintang. Sayang sekali, bakteri penyebab penyakit perut adalah? Pas. Alat musik tradisional Sulawesi Utara? Pas. Apa nama lain Pulau Dewata? Baris. Baris dua, Bali. Iya. Bagian tumbuhan tempat tumbuhnya cabang dan ranting adalah? Aduh, sayang sekali. Waktunya habis. Hanya menjawab dua. Dua kali 250 ribu adalah? 500 ribu rupiah. Baik, dan kita akan segera lihat yang mana yang tidak sempat dijawab ya. Alat musik tradisional Sulawesi Utara itu ada di baris empat. Kolintang. Iya kan? Kemudian bagian tumbuhan tempat tumbuhnya cabang dan ranting ada di? Baris satu. Batang. Kemudian bagian atas rumah disebut? Baris satu. Atap. Bintang berekor yang mengelilingi matahari? Jadi, mustinya jawabannya di baris tiga. Komet. Dan bakteri penyebab penyakit disebut? Kuma. Gak apa-apa ya Fatir ya? Tapi sudah datang di sini dan bermain. Itu adalah sebuah kesempatan yang tersendiri ya. Terima kasih banyak buat Fatir. Bagaimana adik-adik? Seru kan permainan hari ini? Nah, makanya kalau gak mau ketinggalan serunya permainan kita, saksikan terus setiap hari. Temukan kata hanya di Kompas TV. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton